Setelah F5 Tiger Indonesia meninggalkan beberapa tahun lalu, Sukhoi Su-35 menjadi pilihan yang paling penting untuk suksesornya. Pertanyaan dan diskusi dengan kontraparti Rusia dikabungkan, tapi tidak ada perangkat yang terjadi sejak itu. Kemudian, Pembelian Ketselan U.S. diperlukan di tahun 2017. Bagaimana pemerintah ini, sebuah negara yang membuat transaksi dengan sektor perusahaan Rusia bisa menerima sanksian U.S. atau bahkan embargo. Jadi, tidak mungkin untuk mendapatkan Sukhoi. Tidak benar. Kita mungkin menemukan pencapaian dari situasi kita di India. Jadi, tetap berhati-hati! Halo semuanya! Selamat datang lagi. Selamat datang kembali di Pacific Front Channel. Channel Youtube di mana saya berbicara dan berbicara tentang topik militer dan perusahaan, terutama untuk perusahaan Indonesia. Saya membuat video baru setiap minggu. Jadi, jika Anda suka topik militer seperti ini, menikmati subscribe. Apa yaitu CAATSA? Contohkan perusahaan Amerika melalui Pembelian Sanksi Act atau CAATSA adalah pemerintah AS yang menerima sanksian pada Iran, Korea Selatan, dan Rusia. Biasanya, pemerintah ini dibuat untuk menghalangi dan memelukkan tiga negara ini dari melakukan perusahaan dengan sesiapa saja. Pembelian, perusahaan, bahkan seorang saja. Pembelian untuk perusahaan ini membunuhkan sektor energi dan perusahaan. Sebab itu, program suksesor F5 Tiger Indonesia dan perusahaan Nord Stream 2 berbicara di perusahaan. Tapi beberapa negara berhasil menyediakan perusahaan perusahaan Rusia. Satu dari mereka adalah India. Bagaimana? Meskipun perusahaan tersebut menyebabkan negara, pada tahun 2018, India berhasil menyediakan lima baterai S-400 Air Defense dari Rusia. Saya menemukan pemerintah yang baik membahasnya yang disebut Katsa Inconsistensi, Perusahaan India S-400 Perusahaan Perusahaan oleh Dianeran Budi Prastiti dari Universitas Indonesia. Ini menunjukkan banyak aspek politik luar yang di luar skop channel ini. Jadi, saya menunjukkan link pemerintahnya di bawah di deskripsi jika Anda ingin membaca konten selanjutnya. Ada satu peraturan yang saya benar-benar bersama dengan dia. Dia menulis bahwa Katsa sebagai instrumen diplomasi koersif dari Amerika-Nya tidak bisa dipakai ke semua negara kolektif. Ada selalu ada kebanyakan dalam aplikasi yang membuat ini tidak efektif. Ada beberapa faktor yang membuat Katsa tidak efektif untuk India. India menjadi kumpulan yang paling besar dan partner di Asia-Sia selama sejak tahun. Dan Amerika tidak akan menghubungkan hubungan itu dengan memburuk program pertahanan India. Ini hanya akan membuat India menikmati bahwa Amerika tidak berharga dan membuat mereka berubah. Amerika telah mencoba membuat India meninggalkan hubungan itu. Dan memberikan hubungan itu dengan sesuatu yang lain. Blok F-16 70 dan 72. Tetapi India menolaknya. Karena satu, ia tidak bisa membawa misil Brahmos India. Dan dua, Pakistan sudah memiliki. Dan India tidak ingin memiliki peralatan yang sama seperti Pakistan. Tanpa contohnya yang baik dari Amerika, hanya normal untuk India meneruskan dengan rancangan mereka. Terutama dengan tensi berkembang antara India-China dan Pakistan. S-400 adalah yang membutuhkan India. Kita juga harus memahami bahwa rancangan pertahanan tersebut bisa memiliki tahun untuk membuat. S-400 diperlukan lama sebelumnya Katsa terbuka. Jadi, tekanan-teman tidak bisa diperlukan. Atau setidaknya tidak mudah. Kemudian, apa yang terjadi jika negara membuat pertahanan tersebut dengan Rusia setelah peraturan tersebut? Egypt dan Turki telah bergerak dengan peralatan tersebut melalui peralatan tersebut. Egypt mulai mengambil penghantaran 5-5 dari sekurang-kurangnya 20 SU-35. Sebabannya lebih kurang-kurangnya berbeda dengan Indonesia. 1. Mereka ingin memperlukan penghantaran tersebut. 2. F-16 mereka memiliki kemampuan yang lebih kurang dari F-16 di region. Untuk Turki, itu lebih mudah. Dari apa yang saya belajar dari artikel Forbes, It has to do with internal security. We all remember the Turkey co-attempt in 2016. Kuploters commanded several F-16 to drop bombs on Ankara, including the Turkish parliament building. In the event of a similar co-attempt in the future, Western built air defense will be ineffective against Turkish own Air Force. So, they need an air defense that is not integrated with their existing defense network. Again, I put the link to this article in the description if you want to read the full content. So, what can we learn from these 3 cases? 1. Even though the law seems threatening, it has an exception and doesn't mean that all countries should comply with it. There are bigger interests like national security, bilateral relationship, and regional stability that can overrule this law. 2. If the US proposition and counter offers is not satisfied enough to meet our plan goal, as a country with a free and active policy, we have the right to trade with anyone we want. And 3. Behind all the politics and foreign policy involved, at the end, it all comes down to business. Of course, the US wants to dominate the defense market through arms deal, spare part, and training. What we should do next? If we persist that SU-35 is what we really need, we can request a waiver to the US. We can ask for an exception to be excluded from the CAATSA sanction. Looking at the South China Sea situation and Indonesia's ever growing role in resisting China dominance, I believe it can happen. Then again, it's up to the US. If they keep persuading Indonesia to cancel the plan, what do they offer? We all know, they are offering F-16 and F-18. But, is it equal to SU-35 in terms of capability and performance? Hold up. A new development just appeared to the public, just in time I finish making this video. A French newspaper, Latribune, just published an article about the closing agreement for 48 Rafale multi-role fighters for Indonesia. Another source said that Indonesia wants to seal the deal before the end of the year. If all goes well, we don't have to worry about CAATSA anymore. And by buying the French fighters, we can use this fighter without worry of spare part embargo, like in the previous conflict. Of course, I will cover this news deeper in my future video, when there are more leads or an official statement has been made. As always, like this video, share it to your friends and family, don't forget to subscribe to my channel, and I'll see you in the next one.